Halo pemirsa, apa kabar? Bersama saya Melda Simatawanda menyaksikan Halo Ambon edisi hari ini. Pemirsa kami mengawalnya dengan berita pertama, yakni bandara dan pelabuhan di Kepulauan Aru kembali normal setelah sempat diblokir warga adat usai konflik sengketa lahan adat. Kami sepagi warga adat Amara Fen-Fan Kepulauan Aru membuka sasi di pelabuhan Dobo dan Bandara Ararwamar setelah penolakan sengketa lahan adat di pengadilan negeri Dobo, Rabu Siang. Mereka membuka sasi adat setelah upaya negosiasi TNI Polri berhasil dilakukan. Mereka bersedia membuka blokiran setelah diputuskan dalam rapat bersama TNI Polri, Bupati, Mui, dan warga adat pada kamis pagi. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Sugeng Kundarwanto mengatakan, saat ini aktivitas bandara dan pelabuhan kembali berangsur anormal. Aktivitas penerbangan dan juga pelabuhan mulai beroperasi sejak dibukanya pemblokiran. Namun Sugeng menuturkan untuk kantor pengadilan, kantor bupati, dan juga kantor DPRD masih disasi warga adat. Mereka belum bersedia membuka sasi akibat kekecewaan fonis majelis hakim atas lahan adat mereka. Hingga kamis siang, aparat TNI Polri masih melakukan upaya negosiasi dengan warga adat. Mereka bersedia dan akan melakukan pertemuan yang akan digelar di pendopo bupati pada kamis petang. Sebelumnya, sidang putusan sengketa lahan adat Aru dan juga TNI Angkatan Laut di pengadilan negeri Dobo berlangsung ricu. Kericuhan memuncak setelah ketua majelis hakim, bukti firman syah, menolak seluruh gugatan warga adat. Mereka lantas marah dan menyerang kantor pengadilan negeri Dobo dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas gedung pengadilan. Aparat kepolisian langsung menurunkan mobil, bara kuda, untuk menghalau masa. Mereka juga sempat mengevakuasi majelis hakim dan seorang panitra ke Mes Pores Kepulauan Aru. Gelobak aksi demonstrasi warga adat terus berdatangan sejak siang hingga tengah malam. Berdasarkan informasi, mereka masih menduduki kantor pengadilan hingga larut malam. Dari Kepulauan Aru, Tim Moluka TV